Satu lagi jenazah penumpang lain RPK LKP dimakamkan pihak keluarga. Setelah teridentifikasi jenazah Wahyu Susilo, salah satu korban lain RPK LKP dimakamkan di Temanggung, Jawa Tengah. Jenazah Wahyu Susilo dimakamkan di pemakaman umum Dusun Macanan, Desa Mojosari, Kecamatan Bansari, Temanggung. Isak tangis keluarga tidak terbendung ketika jenazah Wahyu Susilo dimakamkan. Proses pemakaman Wahyu Susilo diikuti oleh keluarga kerabat serta perwakilan dari maskapai LNR. Wahyu Susilo meninggalkan satu anak dan istri yang tengah mengandung dua bulan. Sepekan sudah keluarga korban berada di poskol LNR di Hotel Ibis Cawang, Jakarta. Selama satu pekan juga keluarga korban menanti proses identifikasi jenazah anggota keluarga mereka. Epi Samsul Komar sudah hampir sepekan meninggalkan keluarga di Lubuk Linggau menuju ke Jakarta. Ia ingin memastikan kabar jenazah anaknya Muhammad Rafi Andrian yang menjadi penumpang pesawat LNR PK LKP. Hari berganti hari, selama satu pekan pula, Epi merasa terombang ambing karena belum ada kabar dari proses identifikasi jenazah anaknya yang ia terima. Kami ingin informasi bukannya masalah informasi tentang anak kami, mungkin anak-anak yang korban lain. Tapi yang ada tentang masalah asuransi, masalah ini, masalah ini. Sedang kami hadir sini ini ingin mencari anak kami. Masalah asuransi dan semuanya itu kan sudah aturan dan ada undangan dan ada aturannya. Jadi tujuan kami ini bukan itu loh, kami ingin anak kami bagaimana butuh wajah wujud daripan anak kami. Kalau memang itu sudah kendak yang kuasa, kami terima dan kami ikhlas dan pasrah apa yang terjadi dengan anak kami. Sedihnya kami bisa bawa pulang anak kami ke Lubuk Linggau, kampung kami. Epi dan puluhan keluarga korban lainnya masih bertahan di Posko Lion Air di Hotel Ibis, Jakarta. Mereka tak putus berdoa supaya jenazah anggota keluarga yang mereka cintai bisa secepatnya diidentifikasi dan dibawa ke kampung halaman. Melissa Gilbert, Ian Varis, Kompas TV, Jakarta.